Kita lihat aja nanti, saya yakin suatu saat kebenaran pasti akan terungkap. Dan kalau emang bener kamu yang nyulik raya, saya gak akan tinggal diam. Saya akan usut kasus ini ke polisi. Dan saya gak sabar lihat reaksinya Erwin ya, kalau emang bener adeknya yang udah nyulik raya. Nabila telepon. Maaf, Anda keberatan gak kalau saya anggap telepon dengan Nabila? Kalau Anda keberatan ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak Arga angkat aja. Siapa tahu Nabila mau ngasih tahu sesuatu yang penting tentang raya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kamu di mana, Mas? Aku lagi di jalan mau cari raya. Lagi bareng sama Firman. Mas Firman? Mas Firman pasti juga khawatir sama raya. Makanya dia ikut nyari raya sama Mas Arga. Walaupun aku dan Mas Firman udah pisah, tapi perhatian dan rasa sayang Mas Firman ke anak-anakku gak pernah berubah. Tadi penculiknya raya ngubungin Erwin dan sekarang dia minta uang tebusan, Mas. Tebusan? Iya, sekarang Erwin lagi mau ketemu penculiknya untuk ngasih uang tebusan itu. Kalau penculik yang minta uang tebusan, udah pasti bukan will ya pelakunya. Ya, kalau soal itu aku gak bisa pastikan. Tapi yang jelas, sekarang GPS-nya Erwin tuh terhubung ke handphone aku. Terus kata Erwin, kalau dalam satu jam dia gak ada kabar, aku disuruh ngubungin polisi. Ini serang di mana kok sih, Erwin? Nanti aku cek dulu di handphone aku, nanti aku kabarin kamu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Pak Harga ngasih tau kalau Pak Harga lagi sama saya? Saya cuma pengen Nabila tau, kalau Anda masih berdua sama raya. Dan Nabila gak jalani semua ini sendirian. Terus tadi Nabila sempet bilang apa? Nabila bilang, kalau sekarang penculiknya minta uang tebusan ke Mas Erwin. Dan sekarang Mas Erwin mau tebunin penculiknya. Dan Mas Erwin bakal serlock left ke Nabila. Sebentar lagi Nabila bakal kirimin ke aku. Di mana posisi mereka. Udah deh nih lokasinya. Yaudah, langsung sambungin ke Map. Kenapa penculik itu minta uang tebusannya ke Erwin? Bukannya ke Harga. Padahal Harga udah jelas-jelas dia adalah ayahnya Raya. Dan menurutku, ini semua ada yang aneh. Astagfirullahaladzim. Bener-bener gak punya epi. Sekak banget ya nih orang. Kamu tuh bener-bener gak punya etika ya? Sekarang saya dong. Ini kan rumah kakak saya. Jadi mau saya keluar masuk rumah ini tanpa izin kamu juga terserah saya. Harusnya kamu sebagai kakak ipar yang baik menyambut saya adik ipar kamu juga dengan baik. Saya gak akan pernah mau nganggep kamu sebagai adik ipar saya ya. Kamu kenapa sih susah banget terima saya? Kamu mau sadar gak? Kita berdua itu sebenernya udah ditaklirkan semesta untuk saling dekat. Dari awal saya nikah sama mantan suami kamu. Terus kamu nikah sama mantan suami saya walaupun ya kalian udah cerai sih ya sekarang. Sekarang bisa-bisanya kamu nikah sama kakak saya. Iya, itu pertanda kalau kita berdua tuh gak bisa dipisahin. Walaupun kita berdua selain benci satu sama lain. Kamu tuh harusnya bersyukur. Kalau saya gak celaka waktu itu hanyut di sungai gara-gara Mama Astari. Mungkin Mas Firman udah meninggal sekarang. Karena saya gak akan ngebiarkan kakak saya menurunkan hatinya buat Mas Firman. Kamu mikir gak sih? Kamu harusnya berterima kasih sama kakak saya. Karena walaupun kamu cerai sama Mas Firman. Seenggaknya kamu bisa ngeliat deh hidup dia gak jadi mati ya kan? Jaga omongan kamu ya. Apa kejadian semalam itu gak cukup? Untuk bikin kamu tuh mikir-mikir dulu kalau mau ngomong sama saya. Hari ini mau jus apa? Strawberry atau semangka? Mimu-mimu cuma punya dua buah itu. Tapi mau semangka. Oke. Kau mau nyaram saya lagi? Bi, itu siapa? Kok kayak suara Bunda lagi berantem ya? Yaudah deh. Kita liat dulu Mas Firman. Wilda Kor lagi, Wilda Kor lagi. Apaan sih itu perempuan punah? Heran deh. Bi, Albi takut Tante Wilda macem-macem, Bi. Mas Albi tenang aja ya. Pokoknya, Bi Mumun gak akan tinggal diam kalau misalnya Bunda diapa-apain sama Wilda Kor. Kalau sebentar lagi itu Wilda Kor makin macem-macem sama Bunda Nabila. Bi Mumun gak segan-segan hajar dia. Mas Albi tenang aja ya, mau saya takut. Dengar ya, saya gak akan ngebiarin kamu ngelakuin itu di rumah kakak saya sendiri. Rumah kakak kamu bukan berarti itu rumah kamu. Jadi kamu tetap harus punya etika kalau mau bertamu ke rumah orang. Si paling punya etika. Kamu tuh gak usah so-soan ngatur deh. Kamu aja gak bener-bener cinta sama kakak saya kan? Jadi gak usah ngatur-ngatur saya. Lagian ke sini, saya gak mau ketemu sama kamu kok. Saya mau ketemu sama kakak saya. Kibet banget. Mas Erwin! Wilda, Wilda. Erwin gak ada di sini. Dia lagi pergi, mau nyelamatin Raya. Sebagai bukti kalau dia cinta sama saya dan peduli sama anak-anak saya. Dan dia bilang, kalau dalam waktu satu jam dia gak ada kabar, saya disuruh lapor ke polis. Kenapa? Kenapa muka kamu tegang gitu? Jangan-jangan kamu takut ketahuan ya? Kalau sebenarnya kamu yang nyulik Raya. Kita lihat aja nanti. Saya yakin suatu saat kebenaran pasti akan terungkap. Dan kalau emang bener kamu yang nyulik Raya, saya gak akan tinggal diam. Saya akan usut kasus ini ke polisi. Dan saya gak sabar lihat reaksinya Erwin ya, kalau emang bener adiknya yang udah nyulik Raya. Eh, lepasin gak? Kenapa sih kamu takut saya laporin kamu ke polisi? Saya udah belah sama kamu ya. Saya gak ada hubungannya sama penjulikan anak kamu. Saya gak tau apa-apa. Ya kalau emang gak ada hubungannya, kenapa kamu panik kayak gini sih? Kalau Mas Erwin atur Nabila nungguin Adrian, bisa-bisa mereka tahu kalau aku yang nyuruh Adrian buat nyulik Raya. Mereka gak boleh tahu soal itu. Apalagi sampai bawa-bawa polisinya. Eh, apa sih? Wilda. Kenapa sih kamu takut banget? Hah? Kamu takut saya mau laporin ke polisi? Iya, lepasin. Enggak. Ini sekarang kasih tau saya dimana Mas Erwin. Saya gak akan kasih tau kamu. Sekarang lepasin saya. Enggak, saya gak akan lepasin kamu. Lepasin. Mas Erwin. Oh, saya jauh. Mas Erwin. Lepas Wilda. Lepas Wilda. Iya, dengar ya. Saya gak akan lepasin sebelumnya. Bukan saya tahu. Enggak, saya gak akan kasih tau. Lepasin. 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 Bunda-bunan, sekarang juga ibu belakang. Cepetan saya pegangin. Ya, pergi. Bunda, pergi aja. Biar kata-bunda Albi sama bemu-bumu yang nanganin. Lepasin. 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 Lepas. 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 mention. Ayah! Tidak waras! Sama Bimumun Hai, masa dia... Masih, masalah, 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 masalah. Masalah Bi! Isiii! Masalah, kenapa sih? Kok takut beneran ini tuh Bimumun? Pegang nih! Bimumun! Iya! Kenapa sih takut banget sama Bimumun? Bimumun beneran jadi zombie. Enggak dong. Tadi Bi Mungun ngelakuin itu semua, ya Wildakor tuh cepet pergi dari rumah ini. Gitu Mas. Ngomong-ngomong, Bi Mungun emang butuh mandi sih. Mandi dengan air tujuh rupa. Supaya Bi Mungun ini terbebas dari tuh. Air liru Wildakor kan tadi abis gigit Bi Mungun. Pasti masuk kesini. Aduh, Bi Mungun gak mau jadi orang sesetres Bu Wildakor takut. Yaudah Bi Mungun mandi dulu ayo. Tidakut deh, Tidakut deh. Tidakut deh.